Intro Kembali Danyus Pagi Pemirsa, KPK dibinta untuk mengusut kasus dugaan korupsi sebesar 2,2 triliun rupiah yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Hal ini diutarakan masyarakat Kabupaten Biak Numfor, Papua saat mendatangi Gedung Komisi Pemendatasan Korupsi atau KPK Jakarta pada Jumat siang. Mereka meminta Komisi Pemendatasan Korupsi mengusut dugaan korupsi sebesar 2,2 triliun rupiah di wilayah tersebut. Angka 2,2 triliun berasal dari Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kerugian diduga terjadi karena adanya pengelolaan uang negara yang menyalahi aturan sejak tahun 2017 hingga 2021. Kasus sempat ditangani hingga kejaksaan tinggi Papua, namun prosesnya kini tidak berjalan lagi. Saat ini bertindak sebagai masyarakat peduli Kabupaten Biak Numfor. Jadi di sini kami melapor tentang dugaan tidak pendana korupsi senilai 2,2 triliun dari hasil temuan BPKRI tahun anggaran 2017 sampai 2021 yang tidak ditindak lanjuti berdasarkan rekomendasi BPKRI. Video sekelopok anggota perguruan silat di Blitar, penganiaya seorang tukang ojek online viral di media sosial. Dua pelaku berhasil ditangkap. Aksi penganiayaan sejumlah anggota perguruan silat terhadap driver ojek online terjadi di jalan Imam Bonjol, kota Blitar, Jawa Timur. Penganiayaan terjadi saat puluhan anggota perguruan silat berkonvoy keliling kota setelah acara pengesahan anggota baru. Tanpa sebab yang jelas, mereka menganiaya korban. Akibatnya korban alami luka serius dan harus dirawat. Pihak Polres Blitar yang menerima laporan langsung bergerak cepat dan menangkap dua tersangka pengeroyokan. Kedua tersangka terancam pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman tujuh tahun penjara. Ada sekelompok konvoy kendaraan yang melintas wilayah kota Blitar menuju kabupaten. Dan pada asap perjalanan itu ada warga yang kebetulan merekam. Kemudian korban atas nama S ini dilakukan penganiayaan karena tadi berusaha merekam pada saat ada rumohan melintas. Dan yang kedua pada saat melintasi kebun lagi jalan Imam Bonjol di Sepertiga, korban, driver grab itu juga sama, sudah menentukan kendaraan tapi tetap dilakukan pengeroyokan. Sementara itu ikatan penyaksilat seluruh Indonesia kota Blitar akan memanggil seluruh perguruan silat yang ada untuk memberikan peringatan agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dari Blitar, Jawa Timur, Roby Ritwan, AI News melaporkan. Diduga di picu sengketa pekerjaan lahan, dua pria lansia di Goa, Sulawesi Selatan berkelahi menggunakan senjata tajam. Akibatnya satu orang tewas dengan sejumlah luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik usai korban AM 70 tahun terlibat duel maut dengan JN 70 tahun di dusun Julupamai, Desa Pariakate, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban AM tewas dengan sejumlah luka tusuk dan sabetan senjata tajam di tubuh hingga wajahnya. Penganiayaan berawal saat korban AM memancing emosi pelaku JN di depan rumah pelaku sambil berkata kasar. Pelaku yang emosi langsung keluar dan menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Usai menganiaya korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Polisi yang menerima laporan pelaku segera menggelar olah TKP dan memasang garis polisi di depan rumah pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga keributan hingga berujung penganiayaan ini dilakukan pelaku karena dendam. Usai pelaku dan korban terlibat sengketa pekerjaan lahan kebun. Sempat menarik pisau yang berada di pinggangnya dan kemudian terjadi adu baku. Kita hantam ataupun dengan bentuk penganiayaan dan lain sebagainya. Berarti sama-sama bawa senjata tajam ini? Sama-sama karena untuk pelaku juga sementara setelah melaksanakan kegiatan bersih-bersih dalam rangka 17-an Agustus yang berada di depan rumah milik pelaku itu sendiri. Untuk barang bukti bang? Barang bukti yang diamankan sembilan parang ataupun badik dalam bentuk besar dengan ujungnya runcing. Hingga kini pelaku JN masih diperiksa di Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainyus melaporkan. Video perkelahihan antara siswa di lapangan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Mirisnya perkelahihan disaksikan puluhan siswa yang tidak melerai, justru bersorak dan memberikan semangat. Dua remaja laki-laki ini terlibat perkelahian di lapangan sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rekaman ini pun mendadak viral lantaran perkelahian di picu dendam lama antara keduanya. Mereka tak menyadari aksinya ini direkam oleh salah seorang pelajar lain. Mirisnya perkelahian disaksikan puluhan siswa itu tidak melerai, malah bersorak dan memberikan semangat. Sementara itu menurut Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Maros, membenarkan video tersebut terjadi di area sekolah. Kita undang Bapak Babi Kartik Mas ke sekolah untuk melihat langsung kejadian itu termasuk orang tua siswa dan kita sudah melakukan negosiasi bersama sehingga sudah didamaikan pada waktu itu. Meski telah berdamai, namun perkelahian di area sekolah ini sangat disayangkan karena dinilai mencoreng dunia pendidikan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ainyus melaporkan. Wali kota Surakarta, Gibran, Raka Buming Raka memarahi seorang anggota paspampres. Anggota paspampres itu mengenai seorang supir truk setelah mobil yang dikendarainya bersenggolan. Wali kota Solo, Gibran, Raka Buming Raka melepas paksa masker seorang anggota paspampres. Insiden itu terjadi saat anggota paspampres yang bernama Heri Misbah mengaku salah dan minta maaf di hadapan wartawan setelah memukul seorang supir truk. Viralnya insiden pemukulan berawal dari postingan di media sosial yang melaporkan adanya pemukulan supir truk oleh paspampres. Pemukulan terjadi setelah mobil yang ditumpangi anggota paspampres bersenggolan dengan supir truk. Karena viral, Gibran berjanji mencari pelaku pemukulan. Mobilnya kecah. Kecah yang berapa? Berapa? Laku. Dia? Dia? Jendun, namanya Jendun. Kamu sudah? Sudah dikembalikan simnya? Sudah, sim untuk sim sudah dikembalikan sama bapaknya. Bapak ganti rubinya lah. Siap? Sudah, sudah bertemu sama Farsa Butang. Foto simnya sudah dikembalikan sama bapaknya. Kalau untuk ganti rugi perusahaan. Meski anggota pas pampresnya sudah minta maaf, Gibran mengaku masalah tersebut belum selesai karena dia tak terima warganya di Bukuli. Ya kalau bagi saya belum selesai. Mereka kan minta maafnya karena beritanya viral. Kalau nggak viral mereka nggak mungkin minta maaf. Karena sudah beberapa hari ya? 3 hari ya? Iya. Baru hari ini berarti? Semarang kemarin berarti mereka belum. Berarti lanjut. Saya sudah cukup mas. Selanjutnya gimana mas? Mas kali belum lama lagi nanti. Ya lihat aja nanti. Saya sih nggak terima warganya di situ. Anggota pas pampres yang melakukan pemukulan merupakan anggota tim advance yang bertugas di Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Sebtian Toro, AINews melaporkan. Keinformasi lain pemirsa tak kurang dari 2.000 santri yang tergabung dalam santri dukung Ganjar Jawa Timur. Ikut serta dalam gebiar selawat dan doa bersama. Kegiatan yang digelar Ponpes Al-Fawzu Walwari Batu Kerbui, Kabupaten Pamengkasan Jawa Timur ini menyuarakan aspirasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Presiden 2024. Ganjar mendapat dukungan santri karena dinilai yang paling menonjol dan konsisten mendorong moderasi beragama. Hal ini ditunjukkan dalam keseringan silaturahmi Ganjar ke para santri, ulama, kiai, hingga lembaga keagamaan lainnya. Sosok Ganjar juga dinilai sudah tidak asing lagi di kalangan pesantren. Secara lainnya, gerakan santri dukung Ganjar akan terus digelorakan seantero Jawa Timur. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Muhammad Zainul Majdi atau yang akrab disapa dengan Tuan Guru Bajak, memimpin rapat koordinasi pertamanya sebagai kader Partai Perindo. Rapat tersebut membahas konsolidasi kepartaian dan bagaimana Partai Perindo bisa menghadirkan kemanfaatan untuk masyarakat. Tuan Guru Bajak, Muhammad Zainul Majdi, memimpin rapat koordinasi di kantor DPP Partai Perindo di Jakarta Pusat. Dalam rapat ini dibahas sejumlah program prioritas untuk persiapan pemilu 2024. Ini rapat koordinasi DPP Partai Perindo yang saya pimpin sebagai Ketua Harian Nasional. Membicarakan banyak hal, konsolidasi internal, kemudian juga persiapan-persiapan menghadapi pemilu 2024, kemudian juga program-program yang bisa membantu keadaan masyarakat dalam situasi seperti ini, ya penuh dengan turbulensi, situasi ekonomi yang penuh tantangan, apa yang kita dari Perindo bisa lakukan untuk bisa berkontribusi, mengurangi tekanan kepada masyarakat. Partai Perindo fokus menjalankan program dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal, Ainews melaporkan. Baru tercukupi 20 persen dari target 50 persen per bulan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pemanfaatan learning center bawang putih di banyak daerah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prarowo menargetkan kebutuhan bawang putih tercukupi hingga di atas 50 persen per bulan. Ganjar mengatakan saat ini kebutuhannya baru tercukupi 20 persen. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kebutuhan bawang putih di Jawa Tengah mencapai 10 ribu ton per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prarowo mendorong pemanfaatan learning center bawang putih. Berkolaborasi dengan Bank Indonesia, IPB, Pemkap, Tegal, dan Kementan, Ganjar berharap learning center tersebut bisa diduplikasi di banyak daerah. Ia kita harapkan learning center ini nantinya akan menjadi betul-betul tempat belajar. Tidak hanya yang di Tegalkan Bupaten, tapi siapapun yang mau. Kami terima kasih di fasilitasi IPB datang ya. Dan tadi benih-benihnya sudah kelihatan betul bahwa ini hasilnya sudah diuji coba dan hasilnya sudah kelihatan. Kepala Setaf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan panen jagung bersama masyarakat di lahan menit kosrat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional. Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan panen tanaman jagung di lahan seluas 1.140 hektare di Sukabumi, Jawa Barat yang dikelola prajurit kosrat dan kelompok petani di wilayah ini. Panen tanaman jagung merupakan komitmen TNI Angkatan Darat membantu menjalankan program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional serta untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Kasat juga meresmikan 100 titik sumber air bersih yang dicanangkan Pangkosrat Kletjen TNI Maruli Simanjuntak untuk menjawab permasalahan krisis air di beberapa daerah. MNC Penduli bersama Palah Merah Indonesia Kota Depok kembali menggelar donor darah di kawasan MNC Studios. Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Donor darah menjadi upaya MNC Penduli untuk memenuhi kebutuhan darah di PMI. Aksi donor darah kembali digelar MNC Penduli di MNC Studios Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Bekerjasama dengan PMI Kota Depok, donor darah diikuti karyawan MNC Group sebagai bentuk kepedulian kepada sesama yang membutuhkan darah. Sehingga kita mencoba untuk melakukan kegiatan donor darah melalui pendaftarannya melalui QR. Jadi ini dibatasi memang hanya 200 saat ini pesertanya dan kita tetap menerapkan prokes yang ketat. Ini sangat luar biasa ya, apalagi MNC secara rutin kita untuk di MNC Studio ini donor yang keempat kali. Dan rencana-rencana kita ke depannya juga semakin banyak. Kesibukan tidak menjadi halangan bagi karyawan MNC Group untuk mendonorkan darahnya. Ini kan kegiatan rutin ya, jadi kalau buat saya pribadi ini bagus sekali. Karena kita selain ini bisa ngecek kesehatan kita itu hampir setiap bulan. Darah kita itu bisa untuk kebaikan juga dan bisa juga untuk kesehatan kita sendiri. Selain untuk mempererat silaturahmi sesama karyawan di lingkungan MNC Group, donor darah juga memberi inspirasi bagi masyarakat untuk selalu peduli pada sesama. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, INews melaporkan. Salah satu layanan jual beli mobil instan terbesar di Indonesia hadir dalam event Gias 2022 sebagai mitra trade-in penjualan yang terintegrasi dengan event. Beragam reward menarik serta penawaran khusus juga diberikan OLX Autos khusus dalam gelaran Gias 2022 ini. Sebagai pelopor penjualan industri otomotif, OLX Auto hadir di Gai Kindo Otomotif Show Gias 2022. Bertema Future is Bright dan berikan Peace of Mind kepada para konsumen khususnya saat transaksi penjualan mobil dengan inspeksi menyeluruh di Inspection Center Gias 2022. Konsumen juga dimanjakan beragam reward menarik di antaranya saldo digital hingga jutaan rupiah. Serta pemberian reward juga dalam penjualan di beberapa merek mobil hingga 2,5%. Ya, terima kasih. Mungkin saya izin buka masker ya, biar lebih jelas. Ya, jadi kami banyak menyediakan berbagai program menarik bagi calon penjual mobil. Mungkin saya bisa share dulu ada program umum yang kami sediakan di Gias ini. Kami memberikan reward tambahan, reward menarik bagi calon penjual mobil selama di event Gias dengan memberikan saldo digital hingga 5 juta rupiah bagi customers yang berhasil melakukan transaksi mobilnya di OLX Autos. OLX Autos menghadirkan OLX Autos Sport di sejumlah titik pameran. Boot utama OLX Autos di Hall 9, OLX Autos Information Boot di Hall 1, Hall 3A, Hall 5, serta Inspection Center di area parkir Hall 10. Selain itu, OLX Autos terus berkomitmen mendorong dan memperkuat industri otomotif nasional. Selaras dengan moto kemerdekaan Indonesia 2022, yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dari Jakarta, Enggak Bagus, Aiyus melaporkan. Pemirsa masyarakat bisa melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban dan kelancaran lalu lintas karena kini telah disediakan layanan informasi publik oleh Kor Lantas Polri. Layanan yang dihadirkan Kor Lantas Polri untuk masyarakat yaitu Call Center NTMC Polri dengan nomor telepon 15669, SMS 91119, serta aplikasi WhatsApp dengan nomor 0819-0150-0666. Masuk kami 0669. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi kontak senter NTMC Kor Lantas Polri kepada seluruh operator di Telantas Poldas Indonesia di Yogyakarta. Call Center diharapkan akan menjadi pusat kendali, koordinasi, dan komunikasi serta informasi tentang keadaan lalu lintas di jalan. Demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas anggota jalan. Tujuan dilaksanakan sosialisasi operasional kontak senter Kor Lantas Polri tahun 2020 ini untuk persamaan persepsi dan tindakan dalam memberikan pelayanan kontak senter agar informasi cepat didapat dan bisa dikomunikasikan dengan petugas atau operator. Warga Ukraina dan di Berdians ramai-ramai mengajukan paspor Rusia. Hanyus Pagi akan kembali usai jidah berikut.